Oke sobat, inilah lokasi yang mau dakun lule rehab dan tamannya yang mau dakun lule berbarui ini keadaannya dan ini terasnya mau dakun lule bentuk dari keadaan seperti ini hingga dakun lule rubah menjadi yang baru seperti ini contohnya sobat inilah hasil akhirnya nanti yang akan dakun lule rehab dari tadi yang di video awal hingga seperti ini bagaimana proses pembuatannya kita simak dari awal cara kerja dakun lule bersama tim dalamnya sudah dakun rubah seperti ini dan luarnya tamannya pun jadi hingga seperti ini oke sobat lanjut bagaimana cara proses pekerjaannya kita simak channel youtube dakun lule halo selamat pagi disini selamat berjumpa lagi dengan channel youtube dakun lule oke sobat semua kini dakun lule dapat job dapat pekerjaan merehab teras rumah dakun lule berada di perumahan citra garden teluk bandar lampung oke siap ini dulu yang membuat dakun lule juga sobat sampai rehab sampai saat ini dakun lule kembali yang mengerjakan untuk perehapannya oke maaf sobat untuk pemasangan bata awal awal mula pekerjaan yang tadi masih berantakan tidak tervideokan karena videonya habis terhapus oleh dakun lule tidak teliti dan ini kali ini dakun lule langsung ke pemasangan keramik dinding motif batik dan cara pasang diagonal ini sudah dakun lule garis pemasangan ini diambil as tembok sobat ya as tembok diambil tengahnya atas ke bawah diambil asnya sampai dari atas dan ini garisnya sudah dakun lule garis sudah ketemu asnya dan untuk pemasangan keramik batik ini khusus ada di tengah ruangan tembok sobat dan pemasangannya pun diagonal jadi untuk nanti kanan kirinya beda keramik lagi sobat ya seperti contohnya sobat sudah beberapa baris dakun lule pasang bersama tim begini hasil sementaranya lalu dakun lule lanjutkan dengan penyelesaian pemasangan keramik batik yang diagonal sobat nanti ini ketemunya jika dilihat setelah jadi seperti karpet yang digelar di lantai atau permadani oke selamat sedikit demi sedikit pekerjaan pekerjaan telah dakun lule selesaikan pekerjaan pun sudah diproses oleh tim dakun lule untuk pemasangan akhirnya sudah mendekati selesai sobat untuk pemasangan diagonalnya keramik seperti ini dia terletak di tengah diambil as kanan dan kiri atas dan bawahnya seperti ini bentuknya dan nanti untuk kanan kirinya lain keramik sobat nah seperti ini sudah dipasang beberapa baris sudah mendekati sudah terlihat nampak pasangan diagonal tadi yang batik kelihatan di tengah dan keramik putihnya mengelilingi pasangan keramik ini sobat jadi berbentuk seperti karpet digelar ini adalah permintaan dari beliau yang punya rumah pemasangan demi pemasangan dakun lule selesaikan bersama tim-tim dakun lule yang membantu proses pemasangannya oke lanjut untuk pemasangan berikutnya dan berikutnya dan berikutnya dan ini ada lampu ruangan di pojok-pojok keramik ini ada lampu ruangan sebelumnya sudah kita persiapkan sudah kita bobok dan ini di taman pun ada lampunya nanti ketika jadi lampu akan nyala oke ini sudah selesai pemasangan keramik putihnya sobat ya terlihat seperti ini dan ini tinggal pemasangan keramik dinding yang sebelahnya lagi yang belum dipasang oke lanjut untuk pemasangan berikutnya kita bekerja harus teliti sobat harus rapi harus waspada jangan sampai asal-asalan kita dalam bekerja karena kepuasan dan cocoknya bos melihat skill kita yang kita kerjakan disitulah bos akan menilai jadi kita baik atau tidak pekerjaan beliau lah yang menilai yang menilai oke terima kasih ini sudah selesai untuk bagian sisi disini sobat tinggal kita lanjut untuk ke tempat duduk beton sobat ini pun akan dipasang keramik tempat duduk ini cor dari cor besi sudah dakon dibuat lalu kita keramik juga oke untuk pemasangannya sudah dimulai untuk tempat duduknya dari keramik dari cor betonnya sudah beberapa keramik sudah dipasang dan untuk bagian bawah sobat ya bagian bawah ini harus diprostek sobat bibirnya keramik diprostek atas dan bawahnya agar bertemu sudut dengan manis dan rapi sobat jangan asal tempel nanti kelihatan nampak tidak jebaik dan tidak rapi oke lanjut untuk pengerjaan selanjutnya setelah pemasangan keramik dinding warna batik dan warna putih sudah selesai lalu kita mulai dengan pemasangan keramik tempat duduk dari beton sobat ini berwarna coklat tuan rumah beliau meminta warna coklat dan ujungnya kita prostek sobat kita prostek nanti pertemuannya jadi tidak terlalu besar dan enak dipandang kita prostek bertemu sudut sobat atas bawah kita prostek semua oke untuk lanjut untuk pengerjaan tempat duduknya sudah berangsur selesai dengan baik lalu kita susul lagi dengan pekerjaan-pekerjaan berikutnya oke lanjut akhirnya untuk pemasangan tempat duduk dari beton dari cor sudah dipasang keramik semuanya sobat sudah selesai sudah rapi dan ini dibuat meja sobat atas keinginan bos yang punya rumah minta meja oke ini ada colokan dan cetekan lampu taman dan lampu ruangan dan ini ada lemarinya nanti dibasang pintu ini buat bisa bermanfaat buat naruh sesuatu oke lanjut akhirnya selesai sobat sudah bisa dakonole tempati dan duduk disini hasil karya dakonole sambil menyantai kira-kira beginilah kalau sudah jadi nanti bisa duduk di dekat meja cor ini dan bisa kita santai menggunakan fasilitas yang ada disini seperti meja yang dakonole tempati ini bisa buat kopi oke salam santun dari channel youtube dakonole kali ini dakonole sudah berpindah mengerjakan bagian taman depan sobat ini karpot belum dakonole pasang granit juga sekarang berpindah ke bagian teras dan terasnya sudah selesai bagian dalam dan sekarang kita buat tangga dari bagian luar dari taman untuk masuk ke ruangan ini dan granit bawah pun lantai sudah dakonole pasang dan dakonole kerja diawasi oleh cctv cctv mengawasi dakonole cctv nya dakonole rekam juga oke lanjut untuk pengerjaan selanjutnya yang yang belum dakonole kerjakan yang diinginkan oleh yang beliau yang punya rumah dakonole kerjakan semuanya oke terima kasih untuk pengerjaan selanjutnya dan akhirnya selesai sudah pekerjaan dakonole sudah sempuanya sempurna lampu di dinding yang dakonole setting tadi sudah menyala dua-duanya sobat ini kanan kiri di pojok keramik dan lantai sudah dipasang granit dan dipasang kitchen set dan bagian luar pun taman sudah selesai sobat beginilah keadaannya yang tadinya rumput-rumput dan pohonan jadi seperti ini bersih menurut keinginan yang punya rumah oke terima kasih jangan lupa subscribe-nya channel youtube dakonole terima kasih semoga bermanfaat atas review dakonole thank you selamat menikmati